Intro Shalom Ya luar biasa ya Hari-hari ini sejak kemarin malam Ada banyak peristiwa ya Di dalam jemaat ini Ada kebakaran dan itu menjadi Headline di Koran Jawa Post Tentang saudara-saudara kita di Kapasan Bapak Ibu tahu Hari-hari ini House family yang paling panas Adalah di daerah mereka Mereka memulai dengan 10, 20, 30 Sekarang ada 40 Di dalam house family mereka Tetapi kemarin malam jam 9 Waktu kami masih ada ibadah Kami mendengar ada kebakaran Dan ada 10 rumah habis Termasuk sidang jemaat kita Ini menjadi berita yang menyedihkan Bapak Ibu Bagaimana Natal yang seharusnya Kita bersuka cita Kita senang Kita menikmati Pesta bersama dengan Tuhan Tapi berita itu terdengar Dan pagi hari ini Dan pagi hari ini saat Dalam perjalanan Ada saudara kita dari Jakarta Dia kabarkan Mama dalam keadaan kritis Kami sudah melayani Ibu Frida Untuk beberapa waktu Lalu Sementara ibadah berjalan Kami diberi kabar bahwa Ibu Frida meninggal Ibu Frida adalah Orang tua dari Pak Yunus Ya Besan dari Pak Harjo Purnomo yang Sudah lebih dulu Ini yang terjadi Bapak Ibu Bahwa Memang hidup ini Sekali lagi Waktu ada kematian Tapi sebenarnya pada waktu yang bersamaan Ada kelahiran Betul ya Minggu yang lalu Cucu keponaan saya Melahir Lahir ya Lahir Dan beberapa jemaat juga saya melihat Mereka share bagaimana mereka Punya cucu Punya anak Puji Tuhan Bapak Ibu Lahir dan mati Itu mewarnai kehidupan kita Setiap saat Apakah kita sedang Atau kita susah Apakah kita siap Atau tidak siap Maka ada dua hal Peristiwa besar ini terjadi Lahir Mati Yang menjadi masalah adalah Siapa yang lahir Siapa yang mati Waktu seseorang meninggalkan dunia ini Seorang hamba Tuhan katakan Pertanyaannya Siapa yang menjemput Kalau yang menjemput Tuhan Maka luar biasa Ada Balat tentera surga Yang berkata Sabaslah Hai hambaku yang baik dan setia Masuklah dalam kesenangan Tuhanmu Tapi bagaimana Kalau yang menjemput itu Iblis Maka yang terjadi adalah Tangisan dan air mata Penderitaan Yang Seumur hidupnya Bahkan pada akhirnya mereka binasa Demikian juga pada waktu kita melihat Sebuah kelahiran Apa yang kita pikir Tentang seorang yang lahir Waktu dia lahir Sempurna Cacat Di rumah sakit Di becak Wah macam-macam Tetapi sekali lagi Kelahiran Adalah sebuah kehidupan baru Demikian juga kematian Waktu dia mati Pada waktu yang bersamaan Dia masuk dalam hidup yang baru Di dalam kekekalan Dalam sekejap Waktu dia tinggalkan dunia ini Dia masuk di dalam kekekalan Dan bersama dengan Tuhan Jadi hari-hari ini Bapak Ibu Waktu kita mencoba melihat Bagaimana peristiwa natal Maka apa yang terjadi Bagaimana Seorang bayi Lahir Dan dipungkus dengan kain lampin Ditaruh di atas palungan Kalau kita berpikir mungkin Wah ini Bayi tidak beruntung Wah ini kasihan Wah ini tentu Ini orang tuanya Enggak benar Sehingga nasib keturunannya Seperti ini Bapak Ibu Ternyata Tidak yang seperti kita bayangkan Firman Tuhan katakan Ia akan melahirkan Seorang anak laki-laki Dan kamu Yusuf Harus memberikan nama Kepada dia Yesus Sebab Dialah yang akan menyelamatkan Umatku Bangsaku Pilihanku Saudara Ternyata Bayi yang ada di kandang Dan Diletakkan di atas palungan Bukan Manusia biasa Nah di dalam lukas Pasal 2 ayat 11 Itu tema kita tatal tahun ini Hari ini lahir bagimu Juru selamat Hari ini lahir bagimu Kristus Hari ini lahir bagimu Tuhan Tiga Jabatan Tiga Sebutan Predikat yang diberikan Kepada Tuhan Itu menunjukkan Siapa Bayi ini Dari bibitnya Dari bobotnya Dari bebetnya Kita tahu kualitas Seseorang Dia Anak daud Ini bibitnya Raja Berarti dia pangeran Dan dia adalah Calon Raja Dari bobotnya Dia dikandung Dia dikandung Dari roh kudus Bukan main-main Bukan dikandung oleh seorang pria Tapi oleh roh kudus Bobotnya luar biasa Roh kudus Bebetnya Tuhan katakan Dia akan disebut Kudus Anak Allah Jadi siapa Bayi itu Dia adalah Juru selamat Dia adalah Kristus Dia Tuhan Dia adalah Raja Dia adalah Adonai Dan dia adalah Mesias Dan pada waktu Kita melihat Dia dibungkus Kain lampin Dan dia ada di Palungan Maka Yang mengerti Masalah ini Adalah Gembala Waktu Gembala-gembala Ada di padang Efratah Bapak Ibu Mereka mendengar Pujian Malaikat Dan dikatakan Bahwa kamu akan Menjumpai Anak Bayi Yang baru lahir Itu dibungkus Dengan kain lampin Dan dia ada Di atas Palungan Maka Sebagai seorang Gembala Dia tahu persis Itu apa Maksudnya Bagi Orang-orang Israel Pada waktu itu Diperkirakan Di padang Kurut Efratah Di musim Yang dingin Maka disitulah Waktunya Domba-domba Ini melahirkan Dan dari Bebagai Anak Domba Yang baru lahir Maka dipilihlah Sulung Sempurna Tidak bercacat Dan yang Gemuk Maka Domba itu Dibungkus Dengan kain lampin Dipersiapkan Untuk menjadi Korban Persembahan Untuk Menghapus Dosa Manusia Jadi pada waktu Gembala Menerima Kabar ini Maka dia Tahu persis Apa arti Juru selamat Yang baru lahir Bahwa Juru selamat Inilah Yang akan Menjadi Korban Penebus Dosa Dan itu Sudah Dipersiapkan Allah Dengan Membungkus Dengan kain lampin Dan Ditaruh Di atas Palungan Bapak Ibu Tadi malam Natal Eleven Diji Seorang Hamba Tuhan Yang luar biasa Masih muda Dia sebut Palungan Dia gambarkan Palungan Dia mencoba Mendaftar Orang-orang Top dunia Seperti Elvis Elvis Presley Siapa Tidak Tahu Raja Rock'n'roll Dan apa Yang Terjadi Bagaimana Dia lahir Wah Dia lahir Di sebuah rumah sakit Yang luar biasa Di sebuah kota Yang hebat Dan sebagainya Semua dari latar belakang Semuanya itu Bisa dilihat Wah Ini memang Orang luar biasa Tapi pada waktu Kita melihat Tuhan Yesus Maka sekali lagi Bapak Ibu Kita melihat Ternyata Tidak seperti Yang kita bayangkan Tetapi Waktu kita melihat Bahwa dia ada Di dalam Palungan Dia ada di dalam Kain lampin Di bungkus kain lampin Dan ada di palungan Itu menunjukkan Kepada kita Bahwa Itu adalah Kedaulatan Tuhan Bagaimana Tuhan Yang sudah Menubuatkan Ratusan Tahun Yang lalu Adalah Tuhan Yang luar biasa Bayangkan Mika Menyebut Tentang Kelahiran Tuhan Yesus 700 tahun Sebelum dia lahir Apakah Tidak ada Persiapan Apakah Tidak ada Kemungkinan Tuhan itu Memberi Sarana-sarana Fasilitas Yang lebih baik Daripada Sebuah Kandang-dang Palungan Tetapi Sekali lagi Dalam Kedaulatan Tuhan Pencacahan Jiwa Itu saja Bisa dilakukan Bagaimana Dari Nasaret Mereka harus Kembali Ke Bethlehem Apalagi Cuma Palungan Apalagi Cuma Sebuah Penginapan Apalagi Kalau Sebuah Hotel Pasti Tuhan Mampu Tetapi Dalam Kedaulatan Tuhan Maka Yesus Lahir Di atas Palungan Ini Menjadi Tanda Ini Menjadi Sebuah Tanda Firman Tuhan Katakan Inilah Tandanya Bahwa Dia akan Dibungkus Dengan Kain Lampin Dan Dia Ada Di atas Palungan Bapak Ibu Kelahiran Tuhan Yesus Adalah Tanda Bagi Kita Apakah Itu Tanda Yang Baik Atau Justru Itu Tanda Yang Tidak Baik Memang Sekali Lagi Banyak Kontroversi Tentang Kelahiran Kematian Kebangkitan Bahkan Kenaikan Kesurga Di dalam Kehidupan Tuhan Yesus Pro Kontra Bahkan Sampai Hari Ini Tetapi Bapak Ibu Perlu Tahu Mari Kita Akan Melihat Di dalam Tema Firman Tuhan Hari Ini Roma Pasal Yang Kesebelas Di Dalam Roma Pasal Yang Kesebelas Ayat Ini Sudah Diciptakan Lagunya Oh Alangkah Dalamnya Ayat 33 Kekayaan Hikmat Dan Pengetahuan Allah Sungguh Tidak Terselidiki Keputusan Keputusannya Dan Sungguh Tidak Terselami Jalan Jalannya Sebab Siapakah Yang Mengetahui Pikiran Tuhan Atau Siapakah Yang Pernah Menjadi Penasehatnya Atau Siapakah Yang Pernah Memberikan Sesuatu Kepadanya Sehingga Ia Harus Menggantikannya Sebab Segala Sesuatu Dari Dia Oleh Dia Dan Kepada Dia Bagi Dialah Kemuliaan Sampai Selama Lamanya Bapak Ibu Segala Sesuatu Yang Dilakukan Tuhan Itu Adalah Kedaulatan Tuhan Dan Dan Waktu Kita Mencoba Itu Kita Mengerti Dengan Cara Pikir Kita Untuk Kita Merasakan Dengan Perasaan Hati Kita Maka Seringkali Itu Tidak Bisa Klop Ketemu Sehingga Inilah Yang Perlu Kita Renungkan Sekalipun Yesus Yang Kita Peringati Dia Harus Lahir Di Dalam Keadaan Yang Sedemikian Tetapi Itu Adalah Raja Itu Adalah Tuhan Itu Adalah Juru Selamat Sekalipun Kita Tidak Bisa Mengerti Di Dalam Pikiran Kita Tetapi Sekali Lagi Kedaulatan Tuhan Itu Yang Tertinggi Dan Waktu Kita Belajar Tentang Kedaulatan Tuhan Sekali Lagi Roma Pasal Tiga Kita Akan Melihat Di Roma Pasal Yang Ketiga Rasul Paulus Tuliskan Itu Kepada Jemaat Di Roma Bahwa Manusia Dibenarkan Karena Iman Kepada Tuhan Yesus Sekalipun Apa Yang Kita Mengerti Apa Yang Kita Lihat Di Dalam Kehidupan Tuhan Yesus Benar-benar Tidak Seperti Yang Kita Bayangkan Yang Kita Anggap Baik Sesuai Dengan Pikiran Dan Perasaan Kita Tetapi Waktu Tuhan Menuntut Iman Percaya Kita Maka Disitulah Tuhan Nyatakan Itu Sebagai Kebenaran Ayat 22 Kebenaran Allah Karena Iman Di Dalam Yesus Kristus Bagi Semua Orang Yang Percaya Sebab Tidak Ada Perbedaan Karena Semua Orang Telah Berbuat Dosa Dan Telah Kehilangan Kemuliaan Allah Dan Oleh Kasih Karunia Dibenarkan Dengan Cuma-cuma Karena Penebusan Oleh Kristus Yesus Ya Kristus Yesus Setelah Ditentukan Alam Menjadi Jalan Pendamaian Karena Iman Dalam Darahnya Hal Ini Dibuatnya Untuk Menunjukkan Keadilannya Karena Ia telah Membiarkan Dosa Yang telah Terjadi Dahulu Pada Masa Kesabarannya Jadi Bapak Ibu Apa Yang terjadi Di dalam Kehidupan Tuhan Yesus Hanya Kita Bisa Tangkap Hanya Bisa Kita Terima Mengerti Dengan Iman Dan Yang Perlu Bapak Ibu Ketahui Bahwa Apa Yang Terjadi Di Dalam Kehidupan Tuhan Yesus Pertama Disitu Dikatakan Itu Adalah Kebenaran Yang Kedua Apa Yang Dilakukan Yesus Adalah Untuk Medebus Dosa Kita Yang 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 Sesuai Dengan Keadilan Tuhan Tuhan Itu Adil Dia Tidak Bisa Melanggar Keadilannya Upah Dosa Itu Maut Jadi Siapapun Berdosa Harus Mati Tetapi Oleh Penebusan Kristus Oleh Keadilan Tuhan Maka Terjadi Substitusi Ya Ijol Ganti Yesus Yang Seharusnya Kita Yang Mati Maka Yesus Menggantikan Kenapa Itu Bapak Ibu Karena Dia Sabar Karena Dia Mengasihi Kita Amin Bapak Ibu Kesabaran Tuhan Kasih Tuhan Penebusan Tuhan Kebenaran Tuhan Keadilan Tuhan Semuanya Itu Nyata Di Dalam Kelahiran Kematian Kebangkitan Kenaikan Yesus Kesurga Sekarang Kita Akan Masuk Di Dalam Tema Kita Hari Ini Kisah Para Rasul Pasal Tiga Kisah Para Rasul Pasal Tiga Kita Akan Melihat Ayat Satu Sampai Sepuluh Petrus Menyembuhkan Orang Lumpuh Mari Mari Kita Melihat Ayat Yang Keempat Mereka Menatap Dia Dan Petrus Berkata Lihatlah Kepada Kami Lalu Orang Itu Menatap Mereka Dengan Harapan Akan Mendapat Sesuatu Dari Mereka Tetapi Petrus Berkata Emas Dan Perak Tidak Ada Padaku Tetapi Apa Yang Kupunyai Kuberikan Kepadamu Demi Nama Yesus Krisus Orang Nasaret Itu Berjalanlah Bapak Ibu Demi Nama Yesus Krisus Berjalanlah Dan Apa Yang Terjadi Ayat Yang Kesepuluh Lalu Mereka Mengenal Dia Sebagai Orang Yang Biasa Duduk Meminta Sesedekah Di Pintu Gerbang Bait Allah Sehingga Mereka Takjub Dan Tercengang Tentang Apa Yang Telah Terjadi Apa Yang Telah Mereka Lihat Di Dalamnya Bapak Ibu Demi Nama Yesus Krisus Maka Semua Orang Takjub Dan Tercengang Nama Siapa Kok Bisa CNI Gampang Demi Nama Yesus Krisus Bangkit Berjalan Bangkit Berjalan Ada Apa Dengan Nama Itu Bapak Ibu Yang Diklasi Tuhan Waktu Kita Mendeklarasikan Tuhan Di Dalam Hidup Kita Waktu Nama Yesus Kita Deklarasikan Kita Umumkan Kita Sebarkan Kita Tinggikan Di Dalam Kehidupan Kita Maka Mujisat Terjadi Amen Bapak Ibu Luar biasa Tuhan Katakan Kamu Berdoa 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 Tapi Kamu Tidak Dapat Ya Karena Kamu Belum Pernah Berdoa Dalam Namaku Bapak Ibu Saya Coba Cari Di Dalam Firman Tuhan Siapa Si Yang Pernah Berseru Yesus Tolong Aku Ternyata Di Dalam Proses Bagaimana Tuhan Membuat Mujisat Hanya Satu Orang Yang Tercatat Di Dalam Firman Tuhan Dan Orang Itu Adalah Bartimius Jadi Pada Waktu Dia Mendengar Yesus Lewat Dia Buta Maka Apa Yang Terjadi Dia Belum Pernah Ketemu Dia Belum Pernah Melihat Siapa Yesus Tapi Dia Mendengar Siapa Yesus Dan Hari Itu Yesus Lewat Dan Apa Yang Terjadi Dia Berseru Yesus Anak Daud Tolor Aku Saudara Waktu Nama Yesus Kita Sebut Sekali Lagi Nama Nama Menjadi Jaminan Bagi Kita Bahwa Apa Yang Kita Minta Akan Diberikan Surga Bagi Kita Amin Bapak Ibu Pintu Surga Akan Dibuka Bagi Kita Karena Nama Itu Bukan Nama Sembarangan Itu Nama Yang Diberikan Allah Bapak Kepada Putra Yang Tunggal Dia Bernama Yesus Dia Juru Selamat Dia Kristus Yang Diurapi Dia Raja Segala Raja Dan Dia Adalah Allah Dia Adalah Tuhan Dia Adonai Tuhan Dia Adalah Segala Tuhan Waktu Kita Datang Kepada Tuhan Di Atas Segala Tuhan Maka Apa Saja Yang Kita Minta Pasti Diberikan Kepada Kita Firman Tuhan Katakan Kalau Anaknya Saja Kalau Yesus Saja Diberikan Kepada Kita Apalagi Yang Lain Mau Apa Kita Kalau Yesus Saja Diberikan Itu Sudah Menjadi Jaminan Bahwa Kita Memiliki Segala Sesuatu Segala Kebutuhan Kita Ada Di Dalam Yesus Amin Yang Menjadi Masalah Apakah Kita Berani Kita Mau Mendeklarasikan Tuhan Kalau Kita Mau Mendeklarasikan Tuhan Di Dalam Hidup Kita Apapun Sakit Penyakit Dalam Nama Yesus Pergi Sembuh Amin Bapak Ibu Sudah Sudah Berapa Banyak Sudah Berapa Kali Kita Mendeklarasikan Tuhan Maka Sebanyak Itulah Bapak Ibu Kita Akan Mendapatkan Pertolongan Tuhan Waktu Kita Ada Di Dalam Kehidupan Kita Bersama Dengan Tuhan Mari Kita Lihat Di Dalam 1 Korintus 1 Ini Firman Tuhan Tadi Pagi Disampaikan Oleh Bapak Pendeta Lim Teksian Dan Nanti Jam 10 Beliau Akan Membawakan Firman Tuhan Kembali Di dalam 1 Korintus Pasal 1 Ini Yang Luar Biasa Waktu Kita Percaya Kepada Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Maka Terjadilah Perubahan Di Dalam Hidup Kita Ya Lihat Ayat Yang Ke 26 Saja Ingat Saja Saudara Saudara Bagaimana Keadaan Kamu Ketika Kamu Dipanggil Menurut Ukuran Manusia Tidak Banyak Orang Yang Bijak Tidak Banyak Orang Yang Berpengaruh Tidak Banyak Orang Yang Terpandang Saudara Di Dalam Kehidupan Kita Waktu Kita Percaya Kepada Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Kita Sebagai Raja Di atas Segala Raja Tuhan Di atas Segala Tuhan Maka Disitulah Yang Bodoh Berubah Menjadi Bijak Yang Tidak Berarti Berubah Menjadi Punya Pengaruh Dan Bahkan Yang Tidak Ada Apa-apanya Menjadi Terpandang Saudara Hari ini Di dalam Tuhan Yesus Kita Mendapatkan Bagaimana Yang tadinya Dosa Menjadi Kudus Bodoh Menjadi Pinter Lemah Menjadi Kuat Tidak Ada Artinya Menjadi Sangat Berarti Di dalam Tuhan Amen Saudara Percaya Bahwa Nama Yesus Yang Membuat Kita Berubah Beralih Dari Kehidupan Yang Terkutuk Menjadi Kehidupan Yang Terberkati Kalau Saudara Merasa Itu Mari Setiap Saat Kita Akan Mendeklarasikan Demi Nama Yesus Kristus Yang Kedua Kita Kembali Kepada Kisah Para Rasul Di dalam Kisah Para Rasul Pasal Yang Ketiga Kita Melihat Ayat Yang Kesebelas Karena Orang Itu Tetap Mengikuti Petrus Dan Yohanes Maka Seluruh Orang Banyak Sangat Keheranan Itu Datang Dan Mengurumuni Mereka Di Serambi Yang Disebut Serambi Salomo Apa Yang Terjadi Pada Waktu Nama Yesus Ditinggikan Nama Yesus Diberitakan Maka Disitu Dikatakan Banyak Orang Datang Dan Banyak Orang Berkerumun Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Di Dalam Hidup Kita Selain Dari Penebusan Tuhan Keselamatan Yang Tuhan Nyatakan Kepada Kita Maka Sekali Sekali Lagi Tuhan Mau Di Dalam Kehidupan Kita Meninggikan Memberitakan Memuliakan Tuhan Melalui Perkataan Perbuatan Sikap Kita Sehari Hari Di Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Bagaimana Nama Yesus Itu Kita Beritakan Di Dalam Hidup Ini Bapak Ibu Ini Semakin Langkah Hari Hari Ini Waktu Kita Mencoba Mari Bapak Ibu Kita Menginjil Maka Sekali Lagi Itu Sudah Menjadi Momok Bagi Setiap Pikiran Kita Ah Itu Bukan Bagian Kami Ah Siapa Saya Ah Bagaimana Saya Harus Menyampaikan Saudara Waktu Nama Yesus Ditinggikan Waktu Nama Yesus Diberitakan Ingat Saudara Banyak Orang Datang Banyak Orang Mengerumuni Ini Yang Perlu Bagi Kehidupan Kita Hari Ini Bahwa Tuhan Mau Di Dalam Setiap Kehidupan Kita Memberitakan Nama Tuhan Sehingga Melalui Pemberitaan Kita Banyak Orang Akan Datang Banyak Orang Akan Mengerumuni Hari Hari Ini Natal Sejak Semula Saya Katakan Natal Itu Diwarnai Oleh Pesta Natal Itu Diwarnai Oleh Suasana Persekutuan Kekeluargaan Keakrapan Satu Dengan Yang Lain Maka Disitulah Terjadi Saling Saling Dan Kalau Di sana Di dunia sana Maka Ada Tukar Menukar Kado Bagaimana Saling Saling Memberi Itu Dipraktekan Pada Saat Natal Seperti Ini Bagaimana Dengan Hidup Kita Hari Waktu Kita Mengalami Natal Waktu Kita Menikmati Natal Ya Saudara Luar Biasa Banyak Kiriman Amen Mari Hari-hari Ini Kita Mengambil Sebuah Keputusan Tuhan Tiap Tahun Kok Dikirimi Sekali-sekali Tahun Ini Saya Mau Ngirimi Orang Amen Waktu Saudara Berbagi Kepada Orang Lain Sekali Lagi Orang Akan Melihat Orang Kristen Baik Ya Saudara Itulah Meninggikan Tuhan Itulah Memberitakan Tuhan Melalui Kehidupan Kita Bagaimana Orang Melihat Kebaikan Hati Kita Bagaimana Orang Bisa Diselamatkan Karena Mereka Melihat Karena Mereka Mendengar Pemberitaan Injil Di Dalam Hidup Kita Saudara Seorang Anak Kecil Waktu Dia Ditangkap Oleh Negeri Asyur Ya Lalu Mereka Ditawan Oleh Seorang Panglima Dia Dijadikan Budak Lalu Pada Waktu Tuannya Menderita Sakit Penyakit Naaman Ini Sakit Maka Anak Yang Kecil Ini Dengan Tulus Dengan Polos Dia Katakan Seandainya Bapak Mau Datang Ke Israel Di Disana Ada Nabi Allah Yang Sanggup Menolong Menyembuhkan Bapak Saudara Ini bukan Hal yang mudah Untuk Seorang Yang besar Pangkat Tinggi Hebat Percaya Omongan Omongan Anak Kecil Saudara Ini Bukan Omongan Yang Biasa Mungkin Hari Itu Naaman Sudah Apa Ya Jalan Buntu Saya Yakin Dengan Kekayaannya Dia Bisa Melakukan Apa Saja Dia Bisa Menebus Apa Saja Entah Itu Dokter Entah Itu Obat Dia Bisa Bayar Semuanya Dan Kemana Pun Dia Pergi Dia Bisa Tetapi Hari Itu Dalam Keputus Asa Dia Mendengar Seorang Berbicara Tentang Nabi Allah Saudara Ini Berita Yang Baru Ini Berita Yang Mungkin Hari Hari Ini Orang Tidak Melihat Kita Tidak Menganggap Kita Tapi Mari Kita Tetap Menggaungkan Berita Ini Hari Ini Telah Lahir Bagimu Juru Selamat Dia Bisa Menyembuhkan Engkau Dia Bisa Memberkati Engkau Dia Bisa Menolong Engkau Dia Bisa Melakukan Apa Saja Untuk Amin Saudara Waktu Kita Tahu Dan Kita Beritakan Kabar Ini Maka Orang Akan Datang Orang Akan Berkerumun Saudara Waktu Yesus Di Dalam Pelayanannya Selama Tiga Setengah Tahun Di Dalam Dunia Ini Maka Kita Melihat Alkitab Mencatat Kemana Yesus Pergi Berbondong Bondong Banyak Orang Berdesak Mereka Mengerumuni Yesus Saudara Luar biasa Ada apa Dengan Orang Ini Siapa Orang Ini Dia Yesus Amen Bapak Ibu Mari Kita Tinggikan Kita Muliakan Tuhan Waktu Kita Tinggikan Kita Muliakan Tuhan Itu Saudara Seperti Kalau Saudara Ini Musim-musim Tur Saudara Kalau Musim Tur Kadang Kita Ini Tidak Kenal Satu Dengan Yang Lain Kita Ada Di Dalam Sebuah Rombongan Lalu Seringkali Kita Baru Bisa Mengenal Pada Waktu Bersama Nah Tapi Kadang Apa Yang Kita Perhatikan Itu Tidak Lagi Wah Ini Dari Mana Siapa Lalu Kemudian Menjadi Akrab Tidak Saudara Lebih Banyak Adalah Kepentingan Wah Habis Ini Kemana Kita Wah Kita Ke Dubai Wah Ada Apa Di Dubai Jadi Sibuk Sendiri Kalau Ikut Terus Sekalipun Banyak Orang Sibuk Kalau Sudah Sampai Souvenir Mall Sampai Mana Wah Sehingga Seringkali Ketinggalan Tapi Bagaimana Seorang Tour Leader Menyatakan Diri Menjadi Orang-orang Bisa Berkumpul Atau Mencari Dia Maka Dia Akan Pasang Anten Yang Tinggi Lalu Diatas Dikasih Bendera Wah Kalau Bendera Biru Itu Benderaku Jadi Sibuk Semacam Apapun Begitu Ketinggalan Cari Benderanya Dimana Tau Oh Lari Kesana Saudara Ini Pada Waktu kita Meninggikan Tuhan Yesus Maka Hari itu Akan Banyak Orang Cari Kita Melihat Kita Mari Mari Di dalam Kehidupan Ini Sekali Lagi Kita Meninggikan Tuhan Bukan Meninggikan Diri Kita Sendiri Bukan Meninggikan Kehebatan Kita Bukan Diri Kita Yang Kita Tinggikan Tetapi Tuhan Yang Kita Tinggikan Waktu Tuhan Ditinggikan Maka Dia Akan Menarik Banyak Orang Datang Kepada Tuhan Yang Terakhir Yang Ketiga Di dalam Ayat Yang Ketiga Belas Ala Abraham Isaac Dan Yaakub Ala Nenek Moyang Kita Telah Memuliakan Hambanya Yaitu Yesus Saudara Waktu Kita Berkata Demi Nama Yesus Krisus Maka Ala Bapak Di Surga Meninggikan Hambanya Amen Saudara Kalau Saudara Membawa Nama Yesus Itu Yang Bertanggung Jawab Itu Bapak Di Surga Iya Tuhan Aku Mau Bersaksi Tuhan Aku Mau Berdoa Tuhan Aku Mau Mengunjungi Waktu Kita Datang Kepada Saudara Kita Lalu Kita Berdoa Dalam Nama Tuhan Yesus Saudara Bukan Orang Itulah Lalu Nuntut Kita Ini Bukti Ini Bukan Tapi Bapak Di Surga Begitu Saudara Menyebut Nama Yesus Bapak Di Surga Bertanggung Jawab Amen Sebab Nama Itu Nama Yang Luar Biasa Itu Bukan Nama Nama Biasa Itu Sebabnya Beda Tipis Saudara Orang Latah Dengan Orang Yang Selalu Menyebut Nama Yesus Betul Saudara Yesus Yesus Bukan Begitu Kalau Begitu Berarti Saudara Menyebut Nama Tuhan Dengan Sia Sia Dan Itu Tidak Boleh Dan Itu Dilarang Oleh Firman Tuhan Tapi Pada Waktu Kita Menyebut Nama Tuhan Yesus Kita Tahu Persis Apa Yang Kita Lakukan Amen Waktu Kita Berdoa Sebut Nama Yesus Itu Benar Itu Ya Dan Amen Dan Bapak Di Surga Tidak Tenang Di Atas Wah Hambaku Disebut Maka Ini Waktunya Aku Akan Memuliakan Dia Demi Nama Yesus Sembuh Wah Nama Tuhan Di Permuliakan Amen Saudara Banyak Terjadi Seperti Ini Kalau Saudara Baca Kisah Para Rasul Sebenarnya Itu Bicara Tentang Kisah Rokudus Sebenarnya Itu Kisah Gereja Yang Lahir Sebenarnya Itu Kisah Mujisat Karena Di Seluruh Firman Tuhan Kisah Para Rasul Bicara Mujisat 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 Dan Nama Yesus Membuat Gereja Tuhan Berdiri Sejak Hari Itu Aku Tidak Punya Mas Pera Aku Tidak Punya Tapi Apa Yang Aku Punya Aku Punya Nama Yesus Dalam Nama Yesus Bangkit Berdiri Bertumbuh Jadi Dan Gereja Tuhan Jadi Gereja Tuhan Tidak Bertumbuh Karena Emas Dan Perak Tapi Karena Nama Yesus Gereja Dimulai Dari Nama Yesus Batu Karang Itu Waktu Kita Berani Mendeklarasikan Waktu Kita Berani Meninggikan Maka Sekali Lagi Jaminan Bahwa Nama Yesus Itu Akan Berhasil Amin Saudara Mari Kita Akan Melihat Di Dalam Yesaya Pasal 52 Di Dalam Yesaya 52 Ini Seringkali Saya Sebut Di Dalam Perjamuan Kudus Tetapi Saya Mau Membaca Buat Saudara Bahwa Tiga Poin Di Dalam Pemberitaan Firman Tuhan Ini Demi Nama Yesus Mereka Takjub Dan Tercengang Demi Nama Yesus Mereka Datang Dan Mengerumuni Dan Demi Nama Yesus Maka Hambaku Dimuliakan Lihat Ayat Yang Ketiga Tiga Belas Hamba Tuhan Yang Menderita Sesungguhnya Hambaku Akan Berhasil Ia Ia Akan Ditinggikan Disanjung Dan Dimuliakan Seperti Banyak Orang Tertegun Melihat Dia Begitu Buruk Rupanya Bukan Seperti Manusia Lagi Dan Tampaknya Bukan Seperti Anak Manusia Lagi Demikian Ia Membuat Tercengang Banyak Bangsa Raja Raja Akan Mengatupkan Mulutnya Melihat Dia Sebab Apa Yang Tidak Diceritakan Kepada Mereka Akan Mereka Lihat Dan Apa Yang Tidak Mereka Dengar Akan Mereka Pahami Pada Akhirnya Nama Yesus Menjadi Sebuah Batu Apakah Dia Penjuru Atau Batu Sandungan Waktu Kita Mendinggi Dipeninggikan Nama Yesus Maka Disitu Jaminan Yang Tuhan Berikan Hambaku Pasti Berhasil Dan Di dalam Ayat Yang Terakhir Dikatakan Apa Yang Tidak Pernah Engkau Lihat Engkau Akan Lihat Apa Yang Tidak Pernah Engkau Dengar Akan Engkau Dengar Apa Yang Tidak Pernah Timbul Di Dalam Hati Dan Pikiranmu Dan Perasaanmu Itu Semua Disediakan Tuhan Bagi Amin Mari kita bangkit Berdiri Sampai 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 Sampai